Oke let's go, kita akan coba pasang screen protector untuk Sony A6000 Jujur, saya belum pernah pasang screen protector untuk Sony A6000 Ataupun screen protector yang lain-lain Setelah saya coba pelajari, ternyata ini untuk menghilangkan debu Ini untuk menghilangkan debu, di dalamnya ada tisu, nanti coba buka Ini juga untuk menghilangkan debu, aku tidak tahu ini urutannya manduri Setahu saya saja, ini baru screen protector Tama-tama kita bersihin dulu pakai, apa namanya, kain microfiber Ini tidak tahu kain apa, ini pakai kain aja dulu ya kan Di blower juga bisa ya kan Setelah itu kita akan coba pakai ininya dulu ya Oke, bismillahirrahmanirrahim Kita buka, aduh ya Coba buka Wih, kebuka guys Oh ntar, tangan kalian bersihin dulu guys Tangan kalian bersihin dulu Oh ya, kita pakai ini Benar-benar, tangan kita kebersihin, tidak ada debu gitu kan Setelah itu kita buka, ini sudah saya sedikit Saya buka Guys Gumpang guys satu lagi ini kering bro yang bagian kedua itu kering yang nomor dua mau satu arah guys satu arah yang bagian kedua itu kering ini aneh banget ya ini harus dibuka kayak gini atau kayak gini aja kali ya nggak tahu saya atau saya kebalik ya ternyata nanti kebalik saya bro kebalik saya kayaknya nah begini kayaknya nah terus yang ini ya selamat menikmati udah kita buka ya kita kita buka ininya dululah nah ini depan ngeri guys ngeri guys taruh sini dulu kelihatan gak sih ini ya kelihatan gak oke udah tarik wah kok keras banget ibu cuy keras banget ini wah gila ini keras banget what the fuck gila keras banget tuh ngeri ini ini debu bisa masuk semua kesini bro gila 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 keras banget bro jangan di pegang pegang lagi baru ini ya ini yang paling mengerikan nih saya lupa ininya di coba dulu guys biar gampang keras panas susah banget kayaknya gini ya kita buka wah gini guys Jangan-jangan, nutup lagi Oke 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 nah gila keren banget guys sudah nempel semua wah keren banget guys beneran ya ini udah nempel dan Alhamdulillah nempelnya sempurna ya jadi nempel semua enggak ada kayak gelebung-gelebungnya gitu ya di samping-samping ini aman dan ini pas teman-teman ini pas tuh waduh gile keren banget sih dipasang screen protector sebenarnya harusnya ketika kalian baru beli tuh langsung pasang ini beginian ya harusnya cuman saya tahulah masalah biaya kalian nggak bisa beli baru kan kayak saya ini saya beli bekas jadi ketika saya beli ini tidak terpasang screen protectornya jadi otomatis ini harus saya itu pasang sendiri walaupun keadaan screennya juga udah nggak begitu bagus gitu tapi udah nggak apa-apa lah yang penting kita pasang lah itu ya walaupun sudah nggak begitu bagus ini bisa dipakai satu lagi buat mari tubuh-tubuh suri sudah ada screen protectornya guys haha jadi lebih keren aja dan lebih aman lebih safety oke kita tunjukin ya ini hasilnya bagus guys murah banget 20 ribu doang nih ya gini dulu nah tuh ini meh bisa fokus apa kagak sih nah tuh ya aman ya ini juga saya baru beli tuh wadahnya ini ya tadi nyoba Oke segitu aja mantap jadi kalau mau pasang gini mungkin sekalian saya jelasin sedikit sedikit ya karena tadi saya berhasil ya apa yang saya lakukan yang pertama eh ini murah banget harganya cuma 20 ribu ini wajib yang kalian beli wajib kalau kalian baru beli kamera atau udah beli tetapi belum ada screen topeternya lebih baik dibeli lah biar lebih aman lebih eh maka apa namanya layarnya layarnya tuh lebih terlindung gitu ya begini murah banget cuma 20 ribuan aja doang dengan terus kalau mau pasang kalian bersihin dulu pakai kain microfiber seperti ini ini microfiber apa bukan ya kain lah pokoknya yang untuk bersihin layarnya bersihin dulu kalau udah tinggal kalian buka ini dulu ya kan buka ini yang pertama ya ada nomornya satu sekalian kayak tadi kosok-kosokin aja jadi yang pertama itu dia punya air ada airnya yang ini ada airnya kayak tisu basah gitu terus yang kedua ini ternyata nggak ada airnya mungkin ini biar ngeringin yang pertama ini kalau udah semuanya baru ini dikeringin kalau udah baru ini tadi mana ini ya ini kayak stiker gitu namanya juga stiker apa tadi namanya nggak bisa buka ini kayaknya stikernya ini untuk ngebersihin debu yang nempel di layar ini bentuk apa namanya aplikasi bahasa Indonesia aplikasi itu apa sih lengket ya lengket banget lengket banget jadi ini bisa untuk ngebersihin nah tekan dis itu bisa untuk ngebersihin apa namanya ada budu yang ada di layar dengan pakai ini seperti tadi dipasang ke layar tarik dengan kalau udah baru kalian ambil ini nya untuk tadi eh kalian 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 pegang lagi nih pegang lagi nih terus kalian lepas ininya lepas semuanya kalau udah lepas ini itu dipasang sebentar kita fokusin dulu ini kan ada ini nih dipasang dari sini dulu dari sini dulu eh usahakan ini dilepas dulu dikasih ini pengaman hal jangan dipasang ini ya biar bisa bisa di taruh seperti ini terus ini dilepas tadi saya lupa tapi sudah saya lepas terus ini kan begini kan begini telepon begini ini susah mau dipegang begini susah nih nah kayak gini lah pokoknya dipasang dari sini dulu punya kalian pasin sepas-pasnya kalau kalian udah udah yakin pas baru kalian tempelin begitu kalian lepas kalian jagain sampai dia lurus ya lepas dan nempel gitu kalau di nempel nanti akan ada kayak apa sih kayak gelembung bukan gelembung apa sih namanya kayak ada 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 kayak umbun-umbun gitu ya dia dia proses dia nempel di tekan-tekan kayak tadi berurutannya jauh disini sop gitu jangan kalau dia sedang ke arah sini ya udah ke arah sini ke arah sini terus ke arah sini ke arah sini sedikit-sedikit sedikit-sedikit sampai dia nempel kalau udah deket baru busi nempel lebih kenceng lagi kalau udah deket gitu itu aja sih dan hasilnya ya bagus seperti ini bisa dilihat tuh bagus nah gitu bagus tuh Wow oke segitu aja yang bisa saya kasih tahu itu kan jangan lupa cari di YouTube juga ya ini ini juga di YouTube tapi cari yang lain juga referensi yang lain karena apa karena nanti kalau hasilnya kurang bagus terus ketika masang nanti jadi jelek kameranya beneran dah kalian lihat aja lah apa namanya layar-layar yang dipasang screen protector tapi gagal jadi kayak di dalamnya ada ruang terus berumbun gitu bukan berumbun aku enggak tahu lagi namanya apa begitulah ya ya segitu aja yang bisa saya kasih tahu ya ya kan dan terima kasih